Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapurnya emet Kali ini kita akan Masak nasi tetuk oncom Ala orang Sunda Ini bumbunya Ini nasi yang sudah masih hangat Ini terasi Dan Bawang merah Ini lebih banyak bawang merahnya Dibanding dengan bawang putih Cabai Garam Dan Kencur ini bahan utamanya Bumbu utamanya Dan ada sedikit kaldu bubuk Ini bahan utamanya adalah Ini oncom Kebetulan ini dapet oncom Bandung Mulai tumis bumbu Ini sebenarnya nasinya kan sedikit Cukup satu aja Ininya Oncomnya Kita belah dulu Ini harusnya Oncomnya itu lebih enak dibakar ya Cuma karena gak ada arang Kita Bakar di teplon aja Dengan sedikit minyak Kita belahnya seperti ini aja Cukup Nah kita pertama Goreng dulu bawang putih Supaya tidak lambu Sebentar saja Hanya untuk Supaya layu aja Ini sebenarnya Harusnya dibakar ya Bumbunya juga harusnya dibakar Lebih enak Lebih sedap Itu dibakar Kita angkat Langsung masukin Kesini aja Ini hanya untuk layu aja Ternyata ada bawang yang Ngasih kegoreng Ini supaya layu aja ya Temen-temen Jangan sampai matang Karena Supaya bau bawang merahnya Masih tersium Tapi karena ini ada bawang yang Udah diiris Jadi Gak apa-apa juga Lalu kita Bakar terasinya Masang Langsung masukin Baru kita Bakar Oncongnya Goreng ya Sambil kita Nunggu Oncong Kita masukkan Bumbunya Kesini Ini Kencurnya harus agak banyak Karena memang harus terasa Kencur Siapnya Kemudian Kita kecilin sedikit Kita sambil ulek Bumbu ya Untuk ukuran cabai Tergantung Mau pedas Atau gak pedas Tapi ada juga Yang menggunakan Bawang mentah Gak apa-apa juga sih Sebenernya Kalau yang suka Bau bawang Kita matikan Komponnya Ininya udah cukup Matang Kencurnya harus sampai Lembut Supaya nanti Enggak kegigit Kalau untuk bawang Kita tidak perlu Sampai Halus Banget Yang bagi yang suka Kegigit bawangnya Tapi kalau mau halus juga Gak apa-apa Ini tergantung Selera aja Cukup lembut Segini aja Ini sudah Halus Tidak perlu terlalu halus Jika Lalu kita masukkan Oncongnya Ini untuk Oncong ya Lebih enak Itu Oncong Dibakar Bumbu-bumbu Yang lainnya Juga memang Sebaiknya Dibakar Lebih enak Tidak perlu aduk Oncongnya Sampai hancur Tapi ada juga Yang suka Oncongnya Kasar Selesai Bikin Bumbunya Setelah ini Kita Kampur Dengan Nasinya Seperti ini Ini Nasinya Nasi panas Ya Sampai Tercampur Rata Sudah Rata Teman-teman Ini Sisanya Nanti Sisanya Ini bisa Jadi Sambal Oncong Bisa Juga Nanti Dicampur Lagi Pake Nasi Seperti ini Siap Disajikan Siap Disajikan Buat Teman-teman Yang ingin Menikmati Sajian Bawang Goreng Nyonya Emet Punya Bawang Goreng Yang Sudah Dikemas Penampilannya Seperti ini Buat Yang ingin Memesan Silahkan Catat Link Sopi Berikut Ini Bisa Juga Klik Di link Yang kita Cantumkan Di kolom Deskripsi Terima Kasih Ini Bisa Disajikan Dengan Ayam Goreng Atau Begini Aja Juga Enak Pakai Kerupuk Oke Terima Kasih Teman-teman Sudah Menyaksikan Video Ini Bagi Yang Belum Like Atau Subscribe Tolong Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima